selamat menikmati langsung saja buat lembar kerja baru pilih file dan new dan resolusinya weightnya 1280 dan heightnya 768 pixel dan background contentnya white setelah lembar kerja baru terbuka teman-teman pilih text tool yang ini tuliskan G teman-teman bisa mendownload fontnya di link deskripsi video ini dan nama fontnya yaitu keyvirtual jika selesai pilih move tool dan pilih text tool lagi yang ini kemudian klik disini saya akan menuliskan lihat jika selesai pilih move tool dan pilih G yang ini kita perbesar dan selanjutnya kita pilih ini text yang ini dan yang ini kita perbesar juga kira-kira sebesar ini kemudian kita rotate selanjutnya geser dan paskan di panah di huruf G jika selesai tekan enter selanjutnya kita pilih dua layer text ini kita seleksi dua layer text ini dan kita tekan ctrl E untuk menggabungkan layarnya kita rotasi layer ini jika selesai tekan enter perbesar sedikit dan kita posisikan di tengah selanjutnya kita pilih brush tool klik kanan disini dan kita akan mengimport brush yang baru pilih ini dan import brush jika teman-teman belum mempunyai brushnya silahkan download di link deskripsi video ini sekarang kita akan menggunakan brush yang sebelumnya di import ini namanya explosion brush kita gunakan brush yang ini jika ingin memperkecil brushnya silahkan gunakan shortcut kurung buka yang kotak kira-kira sebesar ini kita ganti brushnya dengan yang ini perbesar putar brushnya jika selesai masukkan gambar ini teman-teman bisa download gambarnya di link deskripsi video setelah dimasukkan kita perbesar kira-kira sebesar ini dan tekan enter next klik kanan di sini di layar ini dan pilih grid clipping max dan selesai semoga video ini mudah difahami dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di komentar salam Amdan studio selamat 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 Terima kasih.